Pemirsa upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 dilaksanakan di lapangan Mataram, Kota Pekalongan pada Sabtu pagi 17 Agustus 2024. Pemerintah Kota Pekalongan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 dengan menggelar upacara pengibaran merah putih di lapangan Mataram pada 17 Agustus 2024 pagi. Upacara tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah Kota Pekalongan, TNI, Polri, Forkopimda, Pelajar, dan unsur masyarakat lainnya. Upacara yang berlangsung secara hikmat dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekalongan, Haji Ahmad Awzan Arselan Junaid, selaku Inspektur Upacara. Ada pun tema peringatan HUD ke-79 keberdekaan RI ini adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Wali Kota Aaf menekankan pentingnya masyarakat Indonesia, terutama anak muda di Kota Pekalongan agar bisa mencintai budaya lokal sendiri. Hal ini sebagai langkah awal cinta tanah air. Ia mengaku bersyukur pelaksanaan upacara HUD ke-79 RI tahun 2024 berjalan lancar dan hikmat. Menurutnya, memperjuangkan keberdekaan era saat ini bukan hanya selalu melawan penjajah dengan membawa senjata maupun bambu runcing. Namun keberdekaan itu harus diraih terus agar tidak dijajah secara budaya, IPTEC, dan sebagainya. Di mana anak-anak muda sebagai generasi penerus bangsa tetap harus mempertahankan dan mencintai budaya Indonesia sendiri dengan keanekaragaman yang ada. Lanjutnya, Indonesia ini adalah negara yang sangat beragam mulai dari suku, agama, budaya, ras, dan sebagainya. Men isin Pak Wali untuk upacara pengimparan bendera hari ini seperti apa bisa dijelaskan? Alhamdulillah, lancar. Dan semoga ini dengan tema Nusantara Baru, betul-betul tadi pesan dari Pak Gubernur bisa kita implementasikan. Karena sejatinya walaupun 79 tahun kita sudah merdeka, tapi sejatinya kita masih harus berjuang terus. Yang berjuang terus tetapi di jalan yang lain. Bukan berarti memperjuangkan kemerdekaan itu selalu membawa senjata, selalu membawa kebuncing, selalu melawan penjajah. Itu tidak. Kemerdekaan itu harus kita raih terus supaya kita tidak dijajah secara budaya. Anak-anak muda kita, generasi penerus kita, budaya kita tetap harus bisa mempertahankan, tetap harus bisa menguasai Indonesia ini negara yang sangat beragam. Suku, agama, budaya itu banyak sekali puluhan. Jadi jangan sampai anak-anak muda kita itu lupa. Terus penjajahan juga lewat IT, sosial media itu juga bisa mempengaruhi. Jadi jangan kita lebih mengenal budaya luar, budaya Korea, budaya India, budaya Hollywood, dan sebagainya, tetapi kita melupakan budaya kita sendiri. Maknanya itu semoga kita bisa implementasikan. Mudah-mudahan, 0,79 tahun Indonesia merdeka ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya menuju Indonesia emas nanti 2045. Upacara peringatan HUD RI ke-79 di lapangan Mataram menjadi momen untuk mengingat kembali sejarah perjuangan bangsa Indonesia serta mengapresiasi hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini. Melalui perayaan ini, diharapkan rasa cinta tanah air semakin tertanam dalam setiap jiwa masyarakat kota Pekalongan. Rafid Fajribatik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!